Usai musibah kebakaran yang terjadi di ruangan Samapta Polresta Jambi pada Jumat malam 1 November 2024 kemarin. Pihak Polresta Jambi melakukan pembersihan akibat kebakaran tersebut pada hari Sabtu 2 November 2024. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyuti membenarkan bahwa kebakaran tersebut berasal dari ruangan Samapta Polresta Jambi. Di mana pada saat kebakaran tersebut juga terdapat sejuplah gas air mata yang terbuka akibat kebakaran yang terjadi. Ini menyampaikan kepada piket sat narkoba bahwa ada kekurangan asap kemudian anggota sat narkoba dan piket fungsi yang ada di sini. Kami memberitahukan kepada Binas Pemadam Kebakaran, misalnya Binas Pemadam Kebakaran datang sebanyak 7 unit dan melakukan pemadaman. Alhamdulillah pada pukul 21 lebih 40 api dapat dipadamkan. Untuk sumber kebakaran kami belum mengetahui karena masih dalam proses penyelidikan dan kami sudah koordinasi dengan pihak pus lapor Alembang. Sementara dalam perjalanan menurut jumlah tajami. Insya Allah nanti pada pukul 14.00 akan tiba di Kota Jambi untuk melakukan untuk melatih KP dan mengetahui penyebab kerjaannya kebakaran. Untuk jumlah gedung yang terbakar berapa nanti? Untuk luas gedung yang terbakar sepanjang 6 x 12 meter persegi, itu semuanya gedung saksa mata poris tajam. Dan untuk kabar mengenai gas air mata itu gimana? Betul memang ada gas air mata, tapi itu bekas sisa yang kita gunakan pada saat pengamaran asun jurasa yang ada di Kota Jambi. Ada berapa nanti gas air mata yang? Gas air mata yang maksudnya? Ada berapa? Tadi malam ada kurang lebih ada 4. Dan ini mungkin terkait dengan berita berada bahwa media dilarang untuk meliput seperti apa nanti nanti tanggapan kita? Ya saya secara pribadi mohon maaf atas ketidaknyaman dan rekan-rekan karena pada saat peliputan kita ada sedikit tegas. Karena untuk anggota membatasi jangan sampai ada insiden ataupun resiko yang bisa terjadi terhadap rekan-rekan media yang mendekat pada saat penjadian kebakaran. Sekali lagi saya secara pribadi mohon maaf atas ketidaknyamanan peristiwa tadi malam. Sementara itu terkait mengenai laragan awak media untuk masuk mengambil gambar pada saat kejadian. Kapolres Tajami menyampaikan secara langsung permohonan maafnya kepada seluruh awak media. Sandi Cik TV melaporkan.